Intro Setelah menyelesaikan lawatan kenegaraan di Tiongkok, Presiden Prabowo Subianto tiba di Amerika Serikat untuk melanjutkan rangkaian kunjungan luar negeri. Prabowo akan berada di Amerika Serikat pada 11 hingga 12 November 2024, di mana Prabowo dijadwalkan bertemu dengan Presiden Amerika Serikat Joe Biden dan sejumlah pejabat. Berikut laporan jurnalis Kompas TV, Alvanya Rizky dari Washington DC, Amerika Serikat. Saudara Kompas TV, saat ini saya sedang berada di Joint Base Andrews atau Landasan Udara Andrews, tempat kedatangan Presiden Prabowo Subianto, dijadwalkan pada pukul 4 sore waktu setempat. Nantinya Presiden Prabowo Subianto diagendakan akan melakukan lawatan kenegaraan bertemu dengan Presiden Amerika Serikat Joe Biden untuk kemudian menjadi pertemuan perdana sejak Presiden Prabowo Subianto dilantik pada 20 Oktober 2024 lalu. Pertemuan ini menjadi poin penting mengingat kerjasama antara Amerika Serikat dan juga Indonesia yang sudah dibangun sejak lama dan akan menentukan arah kebijakan kerjasama yang sudah dibangun antara Indonesia dan juga Amerika Serikat. Kalau berkaca dari ucapan selamat yang kemudian diberikan Prabowo Subianto kepada Presiden terpilih Donald Trump adalah untuk meningkatkan kerjasama dalam rangka mewujudkan stabilitas dan juga perdamaian dunia. Berbicara tentang Presiden terpilih Donald Trump, Istana menyebutkan bahwa kemungkinan atau tidak menutup kemungkinan akan ada pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dan juga Presiden terpilih Donald Trump, tetapi hal ini masih harus dikonfirmasi mengikuti di dalam pika lapangan seperti apa rencana pertemuan atau agenda lawatan kenegaraan yang akan dilakukan Prabowo Subianto di Washington DC, Amerika Serikat. Tetapi kalau sejauh ini agenda utamanya adalah bertemu dengan Presiden Joe Biden di gedung putih Washington DC pada tanggal 11 November tahun 2024. Arah kerjasama antara Indonesia dengan Amerika Serikat akan terlihat nantinya setelah pertemuan ini berlangsung akankah ada nota kerjasama yang kemudian ditanda tangannya oleh keduanya atau kemudian memperkuat di bidang-bidang tertentu seperti bidang perdagangan yang menjadi salah satu poin penting atau poin krusial dari kerjasama antara Indonesia dan juga Amerika Serikat. Untuk lawatan perdana Prabowo Subianto di Amerika Serikat ini akan ditemani oleh Menteri Luar Negeri dan tentu saja Sugiono dan juga Menteri Investasi, Rosan Roslani untuk kemudian nanti menemani pertemuan dengan Presiden Amerika Serikat Joe Biden. Kita nantikan bersama, Saudara Kompas TV, seperti apa hasil pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden Amerika Serikat Joe Biden. Alvanya Rizky, Kompas TV, Washington DC. Terima kasih. Terima kasih.